Pemirsa Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan diduga pencucian uang bukan sebesar 300 triliun rupiah, namun mencapai 349 triliun rupiah. Transaksi itu melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak luar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Menkopol Hukam Mahfud MD pada hari Senin kemarin untuk membahas transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menkopol Hukam menjelaskan transaksi mencurigakan tersebut bukan laporan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah. Ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan, saya waktu itu sebut 300 triliun rupiah. Sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu 349 triliun rupiah. Namun Mahfud meminta masyarakat tidak berasumsi bahwa Kementerian Keuangan terlibat korupsi terkait transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Sementara itu Menkio memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap temuan mencurigakan yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Salah satu contoh kasus yang sudah ditindak lanjuti oleh Kementerian Keuangan adalah kasus pencucian uang dan korupsi pegawai pajak Gayus Tambunan dan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagian Dijen Pajak Angin Prayitno. Surat dari PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal Kementerian Keuangan katakanlah oknum atau pegawai Kementerian Keuangan dari mulai Gayus dulu disebutkan Gayus itu jumlahnya 1,9 triliun. Sudah dipenjara. Kemudian ada lagi sodara Angin Prayitno. Itu disebutkan transaksinya 14,8 triliun oleh PPATK. Itu juga sudah dipenjara. Aparat penegak hurun melakukan dan menyelidiki dan terus melakukan langkah-langkah dari sisi penegakan hukum. Dalam kesempatan itu Mahfud juga menyebut tindak pidana pencucian uang lebih berbahaya dari korupsi. Saat ini Kementerian Keuangan dan PPATK tengah menindaklanjuti laporan hasil analisis terkait dugaan pencucian uang yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak dua. Tim Liputan Ayus melaporkan.